Direkturat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Resmi menyerah terimakan pengelolaan aset Pelabuhan Patimban pada PT Pelabuhan Patimban Internasional atau PPI. Serah terima aset Pelabuhan Patimban ditandai dengan acara penanda tanganan perjanjian pemanfaatan barang milik negara melalui kerjasama penyediaan infrastruktur proyek KPBU Pelabuhan Patimban. Pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Laut Arief Toha mengungkapkan serah terima aset Pelabuhan Patimban merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha Pelabuhan Patimban antara Kemenhub dan PT Pelabuhan Patimban Internasional yang ditandai tangani pada bulan Maret lalu. Kita tingkatkan daya saing logistik nasional dengan Patimban ini. Saya yakin karena kekuatan swasta nasional sudah hadir di sini dan juga dengan support dari Jepang insya Allah kita menjadi satu tempat yang menjadi simbol dari meningkatnya kemampuan logik kesehatan yang lebih baik. Bekerjasama mengoperasikan terminal kendaraan ini. Dapat kami laporkan juga realisasi kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Patimban pada periode Januari sampai November 2021 telah mencapai 12.335 kendaraan. Sedangkan terkait dengan kegiatan ekspor perdana yang akan dilakukan hari ini melalui Pelabuhan Patimban, saya sampaikan bahwa kapal yang akan mengangkut muatan ekspor kendaraan adalah kapal dari MV Fuji Transworld berbendela Liberia. Kapal ini akan melakukan kegiatan bongkar muat banyak 84 unit kendaraan dan 1.200 unit kendaraan CBU yang nantinya akan dikirimkan ke negara tujuan ekspor dengan rute Port Klang, Patimban, Singapura, Kucing, dan Filipina. Terima kasih telah menonton!